Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau kasih tau tutorial cara memasang atau membuat kerah pi nah disini sudah ada bahan ini tuh aku pakainya ukuran 8x28 cm disini aku pakai 2 piece seperti ini nah kemudian disini tuh aku langsung aja lipat 2 ya seperti ini lalu kita pasangin atau ukur dari kerah pi yang sudah kita buat nah seperti ini nah kemudian kita pasin sama bagian yang tengahnya itu yang bentuk V kita pasin seperti ini nah jadi seperti ini ya kemudian disini aku ukur dan aku ambil untuk bagian tengahnya yang V itu ya nah jadi dari ujung sini jadi ini tuh harus bener-bener dipasin sama kerah yang ber-V itu ya untuk bagian ke bawahnya nah langsung aja disini ini aku tandain supaya pas dipotong tuh lebih mudah ini tuh disini aku pakainya kain perca ya jadi karena ini tuh buat tutorial aja nah jadi seperti ini nah jadi seperti ini hasilnya kemudian untuk bagian sebelahnya juga sama ya caranya seperti cara yang pertama dan ini tuh cuma tutorial aja ya jadi kalau untuk ukuran mau seberapa-seberapanya itu tergantung dari kalian yang mau ngukur kerah yang mau kalian pasang ya jangan lupa dipasin sama bagian tengahnya ya nah jadi setelah seperti ini sebelum dipotong jangan lupa pakai jalur pentul ya supaya hasilnya rata dan langsung aja disini aku potong ya ikutin sesuai sama yang kita tandain tadi nah nah jadi hasilnya seperti ini ya setelah dipotong nah disini dua-duanya sudah dipotong kemudian kita langsung jahit aja untuk bagian bagus berada di bagian bawah ya kemudian dijahit ikutin sesuai potongannya seperti ini disini yang aku jahitnya ambil sekitar satu sepatu mesin jahit ya atau setara dengan satu cm oke jadi disini aku langsung jahit aja nah jadi setelah dijahit hasilnya seperti ini oke oke kemudian untuk bagian tengahnya ini dibuka aja seperti ini supaya pas hasil mau dipakai di kain atau di grafinya itu dia gak terlalu tebal ya jadi ikutin sesuai sama bahannya nah jadi aku jadikan satu seperti ini atau aku lipat dua ya kemudian aku kasih penitik seperti ini ya dan disini langsung aja aku pasang di bagian kain kerah V nah kemudian disini langsung aja kita pasang nah caranya seperti ini kita taruh di bagian tengah kain yang berkerah V nah seperti ini ya kemudian bagian pinggir ini kita jahit dari ujung ke ujung disini sebelum aku jahit aku menggunakan penitia supaya hasilnya merata dan hasilnya rapi nah jadi setelah sebelahnya sudah jahit baru kita jahit yang bagian sebelahnya lagi ya oke langsung aja disini aku jahit nah jadi hasilnya seperti ini setelah dijahit disini aku jahitnya ambil sekitar satu sepatu ya nah untuk kainnya disini langsung aja aku ratakan seperti ini dan untuk cara merapikannya ini bisa diobras ya supaya hasilnya lebih bagus tapi karena disini aku cuman tutorial disini gak aku obras dan gak aku gosok ya nah buat kalian jangan lupa diobras dan juga digosok supaya hasilnya benar-benar rapi oke jadi ini hasilnya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa untuk di like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.